Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar satuan debit Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Satuan debit ada 2 Yang pertama adalah satuan volume Kemudian satuan waktu Satuan volume ada KL, HL, DAL, L, DL, CL, ML Ada KM kubik, HM kubik, DAM kubik, M kubik, DM kubik, CM kubik, MM kubik Satuan waktu 1 jam 60 menit 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik Ini sebaiknya dihafal ya Baiklah, agar lebih jelas kita kerjakan soalnya saja 120 M kubik per menit Berapa CM kubik per detik 120 meter kubik per menit Berapa cm kubik per detik Nah, kalau mau mengerjakan ini Maka pertama Ubah dulu 120 M kubiknya menjadi CM kubik Kemudian menitnya diubah menjadi retik Baru kemudian kita bagi Baik, 120 M kubik diubah menjadi CM kubik dulu M kubik ada di sini CM kubik ada di sini M kubik ke CM kubik berarti turun Kalau turun, maka 120-nya harus dikali Dikali berapa? M kubik ke CM kubik turunnya adalah Satu, dua, dua langkah Kalau sekali langkah turun dikali seribu Maka kalau dua kali langkah turun Maka harus dikali dengan Satu juta Jadi, kalau pada KM kubik sampai MM kubik Kalau turun sekali dikali seribu Kalau turun dua kali dikali satu juta Kalau turun tiga kali dikali satu miliar Dan seterusnya Mengapa bisa turun sekali dikali seribu? Karena ini kubik Atau pangkat tiga Baik 120 kalau dikali satu juta Hasilnya adalah 120 juta Sekarang menitnya kita ubah menjadi detik Menit kita ubah menjadi detik Menitnya dianggap satu Satu menit berapa detik? Satu menit adalah 60 detik Nah, sekarang satuannya sudah sama ya CM kubik detik Sekarang baru kita bagi 120 juta Kita bagi dengan 60 120 120 kalau dibagi 60 Hasilnya adalah 2 Jadi, hasilnya adalah 2 juta Jadi, 120 M kubik per menit Sama dengan 2 juta CM kubik per detik Paham ya? Baiklah Agar lebih jelas Kita kerjakan Satu soal lagi 2 DM kubik per detik Berapa ml per jam? 2 desimeter kubik per detik Berapa ml per jam? Pertama, ubah dulu 2 DM kubiknya menjadi ml Kemudian detiknya juga diubah menjadi jam Baru kemudian kita bagi Baik, 2 DM kubik kita ubah jadi ml DM kubik ada di sini ML ada di sini Ini ada di 2 tangga yang berbeda Jangan khawatir DM kubik sama dengan L Ini sama saja berpindah dari L ke ML L ke ML turun Maka, 2 nya harus dikali Kalau turun Dikali berapa? L ke ML turunnya adalah 1, 2, 3 3 langkah Berarti, kalau setiap kali turun dikali 10 Maka, kalau 3 kali turun Harus dikali dengan 1000 Jadi, kalau pada KL ke ML Turun sekali dikali dengan 10 Turun 2 kali dikali dengan 100 Turun 3 kali dikali 1000 Dan seterusnya 2 dikali 1000 Hasilnya adalah 2000 Nah, sekarang detiknya kita ubah menjadi jam Detik kita ubah menjadi jam Detiknya dianggap 1 ya 1 detik berapa jam? 1 detik menjadi jam Ini kebalikan dari 1 jam menjadi detik 1 jam adalah 3600 detik Berarti, kalau 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam Nah, sekarang satuannya sudah sama ML dan jam Sekarang baru bisa kita bagi 2000 Kita bagi Dengan 1 per 3600 Ini sama dengan 2000 Dibagi 1 per 3600 Ini sama saja 2000 Dikali 3600 Per 1 2000 Dikali 3600 Dibagi 1 Hasilnya adalah 7.200.000 Jadi 2 DM kubik per detik Sama dengan 7.200.000 ML Per jam Bagaimana? Cukup mudah bukan? Satuan debit Banyak-banyaklah latihan Agar kalian semakin paham Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya